Hei Logged, kembali lagi sama kita di Logged Travelers Keep Inspiring Sekarang kita lagi di Jogja Review soal satu tempat ya Ini untuk kalian yang baru aja dateng ke Jogja Misalnya naik kereta, dateng pagi Laper, pengen makanan khasnya Jogja Deket banget sama stasiun, deket banget sama Malioboro Pokoknya langsung, berapa menit dari sana ke sini? Cuma 5 menit ya 5 menit dari stasiun ke tempat makan kita yang satu ini Ini ada di Jalan Sesrawijayan Jalan Sesrawijayan dan ada satu makanan yang khas Tau doang makanan khasnya Jogja apa sih? Itu namanya Gudeg Gudeg siapa sekarang? Nah yang paling terkenal nih, legenda banget nih namanya Gudeg Lindu Yang ada di belakang Gudeg Lindu Ya, Gudeg Bo Lindu namanya itu Nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita review ya Langsung aja kita review Seperti apa? Mungkin tempatnya aja Kalau teman-teman bingung, cari aja Ini di depan Hotel Indonesia Indonesia Hotel ya Atau Ini deketnya Hotel Summer Season Hotel Itu samping-sampingan aja Cukup banget ya Di Jalan Sesrawijayan, searching aja di map Ada pokoknya Oke Kita langsung aja choose buat makan udah lapar Yes Yuk Let's go Oke guys Gudeg Bo Lindu juga menerima pesanan ya Nah Jadi kalau mau pesan Langsung aja ya Ada nomor teleponnya Gue bisa pakai lama Wehee Engin Gitu kan ini tjerabut? ini tidak ada kalau milih tempat lain ini doyan apa lapar? apa ya BGT? apa ya BGT? top banget sampai habis ludes semuanya guys tinggal ini doang minum misain tulangnya doang tulang doang gak bisa makan tulang ya? maaf bukan kanibal ini yang makan yang ngabisin dua porsi maafkan soda-soda maklum berat badan bertambah setelah ini ini yang mendosnya jarang-jarang kan minum teh pakai cangkir kayak gini legend banget tau gak? tehnya panas gimana kesan-kesannya? pokoknya wajib mampir ya wajib mampir di gudeg legenda asli Jogja mbok lindu namanya oke ulang-lain ya pokoknya wajib mampir di gudegenda asli Jogja mbok lindu mbok lindu ibu ibu ampun sudah pakai apa? pakai tadi ayam paha bubur satu-satunya pakai nasi komplit yang lain-lainnya pakai paha semua? dua-duanya? iya 60 60 33 ini bapak emang beri masing lagi cium ibu papak iya ini buka sampai jam minta bu? jam 11 jam 11 bukanya ya? ah? naik pagi? pagi ini nanti setengah 6 sampai jam 11 oh setengah 6 sampai jam 11 pagi naik siang siang udah enggak udah enggak kayak ini? naik malam biasanya malam minggu itu kalau Sabtu itu ada? ada malamnya jam? jam setengah 6 sampai jam 9 tapi ini belum buka oh yang belum buka untuk pandemi sebelum pandemi buka malam BKM kemarin BKM itu ditutup jam Malioporo jam 8 ditutup ini yang masa ibu? ibunya sendiri yang ini sih mbaknya ini gak? udah meninggal sekarang oh berarti ini puterannya ibu? benerasi kedua benerasi kedua olah ya Allah ibu ini ya sehat ada kabarnya gak? alhamdulillah sehat terus alhamdulillah ini ibu ini apa anaknya aku mau nalibur aja ini merasa kesini oke terima kasih oke guys kalau kalian mau duduk-duduk disini juga asik kita makan duduk di pinggir jalan pinggir jalan pinggir jalan Malioporo pacet, 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 pacet datang ya datang ya datang kesini ya kalau mau seharapan pagi datang kesini ya jadi kalau perut lapar lah seolahnya datang ke duduk Mbok Rindu nah ini ya review tadi ya dari obrolan kita dengan keponekan dan juga puterannya Mbok Rindu jadi ini sebagai generasi kedua putrinya putrinya putri karena cewek jadi ini ada generasi kedua dan makanannya enak banget pokoknya gak sempet review soalnya menikmati gak sempet review menikmati makanannya dan harganya murah banget harganya nanti ada deh menunya ya menu kita berdua aja tadi cuma sekitar 60 ribu itu murah banget untuk dua budek kopi iya dan apalagi kita lanjut ke wilayah yang lainnya ya oke kucin terus silahkan traveler keep moving inspiring wooo